Lakukan itu, gak ada prokrasi, tetap ke depan, tapi tepat harus punya kooperasi. Intinya yang saya ambil bahwa ada suatu kooperasi yang dibentuk di Kabupaten Mameramuraya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan dikelola oleh ASN untuk memenuhi kebutuhan ASN juga masyarakat. Wakil Bupati menyebut, kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM kooperasi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, terutama masyarakat Kampung Burmeso, tentang cara mengelola manajemen kooperasi yang baik dan benar. Pakil Bupati menyebut, kegiatan ini adalah sebuah upaya untuk meningkatkan penampuan kita semua, terutama Bapak Ibu, selaku pengelola. Agar memahami bagaimana proses benar-benar sama untuk melaksanakan kooperasi itu bagi kepentingan anggota dan semua orang yang bukan buka kooperasi. Tetapi, lewat kesempatan ini juga, saya minta dengan haru, Kokil Bupati menyebut, kepentingan anggota dan penempatan kapasitasendy. Sekarang, harus ada kooperasi itu yang dikelola oleh perusahaan kompjam dan PKM sebagai contoh. harus itu ya bisa kan harus bisa lakukan itu gak akan proklamkan untuk tahun depan dari tempat harus punya kooperasi dan kooperasi itu akan melibatkan semua pegawai yang ada di sekitar badan sehingga kita harus punya cerita yang masuk kalau kita pergi kita sendiri gak bisa jadi kooper oke harus komitmen sementara itu Kepala Dinas Perindakob dan UMKM Likter Butar-Butar mengungkapkan tujuan dari pelatihan kooperasi bagi masyarakat Kampung Brumeso agar bagaimana kooperasi yang ada saat ini yang sedang dikelola dapat tumbuh berkembang dan kelihatan dampaknya untuk perekonomian masyarakat tujuan dari diadakannya pelatihan ini untuk dua kooperasi yang ada di Ibu Kota Kawatima Merah Merah dalam hari ini di Brumeso bagaimana supaya kooperasi ini bisa bertumbuh berkembang dan kelihatan dampaknya untuk peningkatan perekonomian masyarakat kita lihat hal ini untuk menjalankan kooperasi itu gampang-gampang susah sehingga kita terus mendorong bagaimana supaya kooperasi ini bisa betul-betul punya manfaat makanya diadakan dalam pelatihan ini dan nanti ke depan bukan hanya sekedar pelatihan ini yang kami mau melakukan tadi Pak Wakil Bupati sudah singgung ada nanti sering dilepas dari pelatihan ini sewaktu-waktu pengurus-pengurus kooperasi yang ada ini bukan hanya di Burmeso mungkin Denau Bira Kapeso dan Poiwai ketika mereka datang ke sini tentu kami akan memberikan suatu bagaimana menuju kooperasi itu lebih baik dari yang sudah sebelumnya mereka tempuh supaya benar-benar kooperasi ini kita melihat dampaknya outputnya itu betul-betul punya pengaruh yang positif dan kelihatan di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu tolok ukur untuk peningkatan perekonomian masyarakat itu yang kedua yang tadi diising oleh Bapak Wakil Bupati Memeramuraya bahwa kooperasi ini harus membentuk suatu badan kooperasi yang dikelola oleh kooperasi dan melibatkan seluruh ASN yang ada di Kabupaten Memeramuraya intinya yang saya ambil bahwa ada suatu kooperasi yang dibentuk di Kabupaten Memeramuraya yang nanti ada di kelola di apa di Dinas Kooperasi UKM di Memeramuraya terkait dengan adanya permintaan Wakil Bupati agar Dinas Perindakop menyiapkan kooperasi percontohan Likter butar-butar menyambut positif dan berjanji akan memprogramkan pada rencana kerja anggaran Dinas Perindakop tahun 2024 nanti dari Burme Soekopaten Memeramuraya Jurnal Memeramofoja mengabarkan kemudian instansi sekarang saya bukan di Dinas Perindakop sebelumnya kita ketemu dengan Berindakop Terima kasih Terima kasih.